Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Bisa lihat kanan kirinya katakan demikian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu Amen, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Selamat pagi, shalom sekali lagi Belum semuanya, shalom selamat pagi Bagaimana kabarnya? Luar biasa Saya percaya bahwa setiap kita ada di dalam pengkoveran Tuhan Atau dalam penjagaan Tuhan dalam kehidupan kita Sehingga kita bisa datang pagi-pagi hari ini ke tempat ini Saya tahu bahwa Tuhan sedang punya rencana dalam kehidupan kita Bahkan sebagai seorang yang percaya kita dipanggil menjadi murid Tuhan Kita dipanggil menjadi murid Tuhan Itu tidak dipengaruhi dengan keadaan yang apa yang kita alami dalam kehidupan kita Apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang sedang kita lalui Panggilan Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah berubah Yesus dengan saya katakan Amen Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang percaya, believer Menjadi murid Itu adalah panggilan setiap kita Kita tidak boleh lalai dengan hal itu Seringkali orang lupa Seringkali orang lupa dalam kehidupannya bahwa dia dipanggil menjadi seorang murid di dalam Tuhan Kekristenan bukan berbicara masalah liturgi Kekristenan bukan berbicara masalah PAW Kekristenan bukan berbicara masalah lagu Kekristenan bukan berbicara masalah doa Tapi Kekristenan itu berbicara tentang panggilan setiap orang menjadi serupa dengan Tuhan Kita harus mengerti hal itu Apapun yang kita hadapi Apapun Makanya Tuhan berkata Siap gak siap Sampaikan aja firmanku Jadi kita harus mengerti Jadi Ah ini gimana ya Aku lagi ngurusin ini Selama kita berpikir demikian Kita tidak akan pernah menjadi serupa dengan Tuhan Kita hanya dari orang Kristen yang agamawi Tiap minggu cuma datang ke gereja Cuma hanya dengarkan firman Terus pulang Merasa hatinya sudah aman Merasa hatinya sudah damai Sudah ya aku sudah Aku sudah Sudah Doa Aku sudah ke gereja Sudah ya Tuhan tahulah hatiku Kita punya rasa aman palsu Makanya ketika ada masalah datang Ketika ada sesuatu cobaan datang menerba kita Kita jadi lupa Bahwa kita adalah anaknya Tuhan Kita lupa bahwa Tuhan itu hidup menyertai kita Dia gak pernah tinggalkan kita Kita jadi lupa Waktu kita ngalami masalah Kita jadi Ah Tuhan gak ada sih Kenapa ya Tuhan gak jawab doaku Kenapa ya Tuhan kok meninggalkan aku Kenapa sampai saat ini Rasanya jalan buntu di mana-mana Aku gak bisa mengerti ini Karena kita lupa Bahwa Allah yang menyertai kita adalah Allah yang hidup Tapi jika kita mengerti Tapi jika kita mengerti Kita dipanggil Dia serupa dengan Tuhan Tak tahu Bahwa dia adalah guru kita Menuntun kita Mengajar kita Gak pernah meninggalkan kita Katakan amin Mari kita buka kebenaran firman Tuhan Di Roma yang ke-6 Pasal yang Roma pasal yang ke-6 Ayat yang ke-16 Roma 6 ayat yang ke-16 Roma 6 ayat yang ke-16 Dikatakan demikian Kita akan baca bersama-sama Jika Anda selalu mendapatkannya Katakan amin Belum semuanya Satu dua tiga yang saya mendapatkan Katakan amin Kita akan baca bersama-sama Dan suara yang terbaik Yang bisa kita Katakan bersama-sama Satu dua tiga Apakah kamu tidak tahu Bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu Kepada seseorang Sebagai hamba untuk menaatinya Kamu adalah hamba orang itu Yang harus kamu taati Baik dalam dosa Yang memimpin kamu kepada kematian Mampu dalam ketaatan Yang memimpin kamu kepada kebenaran Taukah bahwa setiap kita Kita itu selalu punya Punya orang yang lebih tinggi Kita punya otoritas yang lebih tinggi Tidak mungkin kita muncul Tiba-tiba di dunia ini Kita pasti dilahirkan Dengan ada orang yang melahirkan kita Orang tua kita Ada otoritas yang lebih tinggi Dan manusia selalu mencari pertolongan Pasti ke arah yang lebih tinggi Siapa yang lebih berkuasa daripada kita Nah tahukah Bahwa Tuhan berkata Rasul Pahlus berkata kepada Jemaah di Roma Kamu tidak tahu jika kamu jadi hamba Ada dua hal Putuskan hari ini Kamu mau taat yang memimpin kamu kepada kematian Atau kamu mau taat memimpin kamu kepada kebenaran Sebagai seorang murid Kita ini dipanggil untuk berjalan di dalam ketaatan Taukah ketika Tuhan Tuhan memanggil para murid-muridnya Tuhan bilang Ayo ikut aku Ayo ikut aku Come and follow me Come and follow me Murid-murid tidak pernah berkata Sebentar ya Aku tak ngomong dulu Enggak Mereka tinggalkan jalannya Ikut Tuhan Ada yang dipanggil Waktu Di dalam perahu Dia langsung tinggalkan perahu Dia langsung ikut Tuhan Itulah jalan ketaatan Taukah waktu kita berjalan di dalam jalan ketaatan Kita ini sedang ada di dalam Di dalam rencana Tuhan Yang akan membawa kita Kepada kebenaran Seringkali kita salah jalan Untuk taat aja mikir-mikir Seringkali kita cuma berpikir tentang diri kita sendiri Ketaatan bukan Bukan Ketaatan itu bukan tentang kita Ketaatannya adalah tentang Tuhan Seringkali orang mau belajar taat aja sulit Ah kamu gak ngerti sih perasaanku Ah kamu gak tau sih apa yang aku alami Fokusnya kepada diri sendiri Selama kita berfokus kepada diri sendiri Kita gak pernah bisa tunduk di dalam otoritas yang lebih tinggi Amen Selama kita masih ada di dalam diri kita sendiri Kita berpusing-pusing dengan itu Ah ini ginilah Ah ini gitu Orang itu memang seperti ini Ah ini seperti ini Gerenja begitu Kita tidak akan pernah Punya ketaatan Kita pasti punya dalih dalam kehidupan kita Dan itulah yang membuat kita Punya kebenaran kita sendiri Punya sesuatu yang kita miliki sendiri Dan itu bukan membawa kita kepada kehidupan Karena kebenaran kita Karena kebenaran kita ditentukan oleh perasaan dan keadaan kita Tetapi kebenaran Tetapi kebenaran firman Tuhan itu kekal selama-lamanya Jadi orang Kristen Dan kalau kita mengerti kebenaran ini Hiduplah dengan taat Kita tahu bahwa Ketaatan kita Kepada Tuhan Akan menuntun kita Kepada kebenaran Demi kebenaran Kehidupan Demi kehidupan Tidak Selama-lamanya Orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan Selama kita mau hati kita terus benar Tuhan selalu bersama dengan kita Menuntun kita Memimpin kita Di dalam kebenaran Demi kebenaran Panggilan seorang murid Adalah berjalan di dalam ketaatan Anda mau tahu? Kenapa? Karena itulah yang dikendaki Tuhan Bagi setiap kita Tuhan tidak mau Kita ini terseret Tuhan tidak mau kita ini Sampai kita ini Sampai terseret arus Makanya firman Tuhan Hari ini saya kasih judul Jangan terseret Atau jangan terbawa arus Apalagi keadaan kita hari ini Apalagi keadaan kita hari ini Sangat sekali mudah membawa arus Kemana ke sini Seolah-olah hari ini kita berpikir Situasi yang dihadapin keluarga mungkin ekonomi Pekerjaan Itu bisa membuat kita Menyeret kita Keluar dari rencana Tuhan Ketika kita jalan dalam ketidaktaatan Ketik disitulah Kita berjalan di dalam kematian Waktu kita tidak berjalan di dalam ketaatan Disitulah kita Langsung Memutuskan diri untuk berjalan Di dalam ketidaktaatan Yang menuntun kepada kematian Ketaatan itu akan membawa kita Semakin serupa dengan Tuhan Semakin kita taat Semakin kita mengerti rencana Tuhan Semakin kita masuk lebih dalam Semakin kita mengerti hati Tuhan Semakin taat Semakin cinta Tuhan Mari kita coba lihat di Ibrani Yang kedua Ibrani pasal 2 Ayat pertama sampai dengan yang keempat Ibrani Pasal yang kedua Ayat yang pertama sampai dengan yang keempat Ibrani Pasal 2 Ayat yang pertama sampai dengan yang keempat Yang sudah dapat bisa katakan haleluya Belum semua Ibrani pasal 2 Ayat yang pertama sampai dengan yang keempat Yang sudah dapat bisa katakan haleluya Demikian firman Tuhan Karena itu hak Karena itu harus lebih teliti kita Memerhatikan apa yang telah kita dengar Supaya kita jangan dibawa arus Sebab kalau firman yang dikatakan Dengan perantaan malekat-malekat tetap berlaku Dan setiap pelanggaran Dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal Bagaimana kita akan luput Jikalau kita menyanyiakan Keselamatan sebesar itu Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan Dan oleh mereka Yang telah mendengarnya Kepada kita dengan cara Yang dapat dipercayai Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka Dan oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat Dan oleh berbagai-bagai Pernyataan kekuasaan dan karunia roh kudus Yang dibagi-bagikannya Menurut kehendaknya Kita ini sudah dapat Keselamatan yang besar yang disampaikan oleh Tuhan Waktu orang percaya Orang itu sudah Nangkep Orang itu sudah nangkep kasih karunia yang Tuhan berikan Apakah kita percaya Yesus itu Tuhan Yes Nah Waktu kita bilang Yes Itu adalah Kasih karunia yang Tuhan berikan Dalam kehidupan kita Tetapi firman ini dikatakan demikian Karena itu loh Karena kita sudah mendengar keselamatan Kita harus lebih teliti Memperhatikan Apa yang telah kita dengar Supaya kita jangan dibawa arus Oleh karena itu Kalau kita sudah dengar firman Tuhan Oh iya aku sudah dengar firman Tuhan Aku sudah begini Aku sudah begini Dengarlah Karena itu Karena apa Karena kita sudah mendengar Ada keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita Ada kehidupan Ada hari ini ada kehidupan yang Tuhan Ngomong sama kita kehidupan Kehidupan itu berarti apa Kehidupan itu berarti Adalah Segala sesuatu Akan bertumbuh Segala sesuatu akan bertumbuh terus Terus bertumbuh Terus bertumbuh Ada kehidupan-kehidupan Yang terus muncul dalam kehidupan kita Emang kalau kita hidup Kita gak pernah hujanan Emang kalau kita hidup Kita gak pernah kepanasan Emang kalau kita hidup Kita gak pernah Ngalami badai Wung 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 Berapa waktu yang lalu Kita ngalami badai Bada angin dimana-mana Bali horobo dimana-mana Mati lampu dimana-mana Semuanya Emang waktu di dalam kehidupan Semuanya lancar-lancar saja Aman-aman Karena Tuhan bersertaku Enggak Murid pun mengalami badai Masuk dalam perahu Tuhan yang suruh Disanalah ada badai Kenapa Tuhan gak Pilihkan jalan yang paling aman Karena supaya Kalau jalan yang paling aman Muridnya jadi nyaman Gak pernah punya iman Gak pernah bertumbuh Maunya juga disuapin Taukah spirit orang Kristen It's the spirit of giving It's not receiving Ada lebih baik memberi Daripada menerima Tapi seringkali kita berpikir Apa yang aku bisa terima Padahal Tuhan sudah berikan semuanya Gak perlu kita minta apa lagi Kita tahu bahwa Tuhan Sudah menyediakan segala sesuatu Tapi sering kita Seringkali kita salah jalan Karena itu Perhatikanlah dengan lebih teriti Dalam bahasa Ibrani Artinya adalah begini Peristoteros Artinya apa sih Artinya adalah Melebih segala sesuatu Kalau kamu memperhatikan Itu harus memperhatikan Lebih dari segala sesuatu Lebih dari segala sesuatu Waktu Anda dengar khutbah Terus ada orang jalan Anda tidak goyang dengan orang Itu ini lagi ngapain sih Sibuk apa sih Anda sedang memperhatikan Dengan Peristoteros Sorry Peristoteros Salah Anda sedang memperhatikan Dengan lebih teliti Karena itu Dengarlah dengan lebih teliti Kamu diselamkan Ya Kamu cinta Tuhan Ya Saya lakukan ini ya Ya Waktu dijalankan Salah Karena kita gak pernah mendengar Dengan lebih teliti Paulus berkata demikian Karena itu Dengarlah Harus lebih teliti Memperhatikan Apa yang kita dengar Bukan memperhatikan Apa yang kita lihat Tapi memperhatikan Apa yang kita dengar Peristoteros At the sense of urgency Waktu Paulus berkata demikian Sama jemaah di Roma Yang penuh dengan penyembahan berhala Paulus berkata gini-gini Kalau kamu gak memperhatikan Ini dengan teliti Maka nanti ya Dengar ya Kalau kamu gak ada Gak punya sense of urgency Gini Hidupmu nanti akan Melesetnya ke arah yang salah Kamu Kristen Kamu percaya Tuhan Tapi kamu ini nanti Akan salah jalan Karena kamu tidak pernah Memperhatikan dengan Lebih teliti Karena kamu gak Peristoteros Kata kamu gak Peristoteros Kamu gak punya sense of urgency Kamu gak Ini gak penting lah Ini begini Begitulah Ya sudah lah Ah biasa Begini firman Tuhannya Come on Apapun firman yang disampaikan Kalau kita bisa Memperhatikan Dengan lebih teliti Apa yang kita dengar Dikatakan Kita tidak akan Hanyut di bawah arus Di dalam keadaan pandemi Seperti ini Di dalam keadaan pandemi Seperti ini Sangat mudah sekali Kita Terbawa arus Terbawa arus Dikit-dikit marah Dikit-dikit marah Dikit-dikit seperti ini Dikit-dikit begitu Menyalahkan keadaan Menyalahkan ini Mudah sekali terbawa arus Karena kita tidak Memperhatikan Dengan lebih teliti Apa yang sudah Kita dengar Setiap minggu Kita dengar firman Setiap pagi Kita berdoa Tapi kalau kita Gak pernah lebih Memperhatikan Sama saja Hidup kita akan Terbawa arus Supaya kamu Jangan terbawa arus Supaya kita Jangan hanyut Gimana caranya Supaya kita Jangan hanyut Perhatikan Apa yang didengar Artinya apa Artinya adalah Bangun diri kita Di dalam ketaatan Ketaatan artinya adalah Mendengar Untuk taat Syama Mendengar Untuk taat Kalau dengar Ya Taatilah Ketika kita ngomong ini Kita ngomong itu Ketika ada Begini dan begitu Gak jalankan saja Percayalah Ada berkat di sana Saya sampai Detik ini Sampai ada di sini Saya tahu Jalan demi jalan Saya tidak mengerti Ya Tuhan Aku mau taat Padahal Badan ini Kalau bisa jerit Ya istirahat sebentar Tetapi Tuhan berkata Come on Perisoteris Peris Perisoteris Sorry Ada Sense or urgency Supaya kita Tidak terbawa arus Kita perlu tahu Kata-kata Terbawa arus Ada mengandung Dua arti Bapak Ibu Saudara Yang pertama Terbawa arus Itu karena apa Terbawa arus Oleh karena Ada 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 ombak yang Begitu besar Yang Ada suatu Arus yang Begitu besar Yang langsung Tiba-tiba menghantam Kita Kita langsung Bahasa Ibrani Adalah kenter Kita langsung Tenter Atau Katut Atau ikut Terbawa arus Langsung Secara langsung Langsung Kita ngerti Orang itu langsung Terbawa arus Tapi ada yang Terbawa arus Yang kedua Pernah main Di pantai Eh Saya waktu kecil Sering kali Diomongin begini Waktu main Di pantai Saya seneng sekali Karena saya anak gunung Kalau ketemu pantai Pasti hidupnya Alive sekali Seneng banget Sama pantai Waktu main Waktu main Di pantai Waktu main di pantai Pasti orang tua saya Papa-papa saya Berkata Jangan jauh-jauh Nanti Keseret arus Jangan jauh-jauh Nggak kok Aku disini Diam lagi Mainan Tapi tiba-tiba Dari sini Lautnya kesana Tiba-tiba Sudah jalan Pelan-pelan Terseret 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 Pelan-pelan Akhirnya Sudahlah Tenggelam Terbawa arus Ada dua Yang pertama Langsung Tuhan Jahat Tuhan Begini Langsung hilang Masa pandemi itu Demikian Saya perhatikan Dimana-mana Yang kedua Yang terbawa arusnya Jikalau kita Nggak memperhatikan Apa yang kita Dengar Kita akan Berdiri di tempat Yang sama Kita nggak Ngalami pertumbuhan Apa-apa Kita tiba-tiba Geser sedikit Geser sedikit Waktu saya Ngomong demikian Kita nggak pernah Tahu Perhatikan apa Yang kau dengar Jangan Mainan air Disitu terus Jangan disana Jangan Perhatikan apa Yang didengar Lebih karena itu Haruslah kamu Memperhatikan Apa yang kamu Dengar Perhatikan apa Yang kamu Dengar Perhatikan Dan akhirnya Jatuh Itulah Perisur Peros Ada siswa Argensi Kita harus Mengerti Hal ini Saya dorong Bapak Ibu Saudara Miliki Hati Yang mau Dimuridkan Miliki Hati Yang penuh Dengan Ketaatan Supaya kita Jangan terbawa Arus Supaya kita Jangan Terbawa Arus Gimana caranya Caranya adalah Dengan Mau terus Tertanam Dan terus Berakar Terus Bertumbuh Caranya gimana Lebih Memperhatikan Lebih Memperhatikan Apa yang didengar Lebih Memperhatikan Apa yang didengar Terus 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 Berjalanlah Di dalam Ketaatan Ibrani yang keempat Ayat yang ke sebelas Ibrani pasal yang keempat Ayat yang ke sebelas Yang sudah dapat Bisa katakan Amen Belum semuanya Ibrani empat Ayat yang ke sebelas Yang sudah bisa katakan Amen Kita akan baca bersama-sama Satu, dua, tiga Karena itu Dalam tempat Dalam perhentian itu Supaya Jangan seorang pun jatuh Karena mengikuti contoh Ketidaktaatannya juga Karena itu Baiklah kita ini Dikatakan Berusaha untuk masuk Dalam tempat perhentian itu Supaya jangan Supaya jangan Seorang pun jatuh Karena mengikuti Contoh ketidaktaatan itu juga Panggilan kita Kalau kita mau belajar Untuk taat Satu, ada dua Yang pertama Adalah Striving Kalau kita mau taat Kalau kita mau taat Kita harus berusaha Untuk itu Yang kedua Adalah masuk Dalam tempat perhentian Untuk kita tertanam Dan berakar kuat Lebih memperhatikan Lebih memperhatikan Kita perlu lakukan Kita perlu lakukan dua hal ini Di dalam ketaatan Strife Ada sesuatu Aku mau taat Aku mau taat Hari ini aku mau taat Dan ada Sense of surrender Aku mau Tuhan Meletakkan Aku mau berserah Kepada Di dalam dunia ini Ada hal yang perlu kita usahakan Tapi ada hal-hal yang perlu kita jalani saja Step by step Tapi sering kali Orang hanya melakukan yang satu Melupakan yang lain Di dalam ketaatan Ada dua unsur ini Striving And surrender Arti ketaatan Ada empat arti ketaatan Yang pertama adalah Mendengarkan Kepada otoritas yang lebih tinggi Itu artinya taat Dengerin Yang kedua adalah Dengan rela menaruh diri Di bawah seseorang Dengan tunduk kepada otoritas Dan perintahnya Itu adalah ketaatan Saya ulangi Yang pertama Mendengarkan kepada otoritas yang lebih tinggi Yang kedua Adalah dengan rela Dengan willing Memberikan diri kita Di bawah otoritas orang lain Menaruh diri di bawah Itu adalah ketaatan Dengan Mendengarkan Tunduk Dan mendengarkan Perintahnya Tunduk kepada otoritas Dan mendengarkan perintahnya Itulah ketaatan Yang ketiga adalah Tutras Taat Berarti percaya Amen Taat berarti percaya Yang keempat adalah Mendengar Mempercayai Tunduk berserah kepada Tuhan Dan firmanya Firman Tuhan Ngomong demikian Dengar Percaya Tunduk berserah Itulah taat Banyak orang Kristen Jadi overwhelmed Jadi Burned out Capek Kalian yang mau Belajar untuk taat Ada dua bagian Striving Terus Aku mau Aku mau Aku mau Tapi ada Waktunya Waktu kita Striving Bukan striving kemana Masuk ke dalam tempat Perhentian Tunduk kepada Otoritas yang Lebih tinggi Engkau adalah Tuhan Engkau adalah Raja Ada yang Lebih tinggi Otoritasnya Kita Tunduk disana Itulah Esensi Kekristian Berjalan Di dalam Ketaatan Supaya kita Jangan Terseret Arus Iblis itu Gampang Tugasnya Cuma satu Yohanes 10 Ayat 10 Iblis itu Curi Iblis itu Bunuh And then Peris Atau Dibinasakan Curi Tidak sadar Pelan-pelan Terbawa Arus Pelan-pelan Terus Terus Hilang Gajah langsung Atau ada yang langsung Hilang Tapi ada yang Pelan-pelan Banyak orang Mengira Jalannya Terlurus Tapi ujungnya Itu Maut Dimenter Saya waktu Menerima ini Saya waktu Saya dengar Firman Tuhan Saya merenungkan ini Mau sampaikan Apa Tuhan Untuk Disciple Bahwa Aku panggil Murid-murid Sederhana Mereka Ada yang Ngomong Ini Dan Itu Mereka Langsung Tinggalkan Jalan Mereka Ikut Padahal Tuhan Yang Ngomong Gini Come and Follow me Maka Kamu Akan Kujadikan Penjala Manusia Ada Perubahan Kehidupan Dari Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia Ada Next Level Yang Lebih Tinggi Bukan Lagi Mengurusi Perkara-perkara Ikan Duit Dan Ini Semuanya Tapi Ada Perkara-perkara Jauh Lebih Tinggi Daripada Itu Semua Lebih Berharga Siapa Siwa Kita Tuhan Kalau kamu Ikut Aku Kamu Akan Aku Pelihara Kalau Kamu Ikut Aku Baka Kamu Akan Aku Jamin Aman Kalau Kamu Ikut Aku Ada Damai Sejahtera Kalau Kamu Ikut Aku Ada Sukacita Di Sana Tuhan Berkata Sama Kita Come and Follow me Ayo Gereja harus Dengarkan Ini Come and Follow me Come and Follow me Jangan Cuma Jadi Kristen Biasa Come Come and Follow me Makanya Fisi Gereja Marusi Aaron Adalah Berikan Seribu Gereja Lokal Yang Kuat Dan Satu Juta Murid Bukan Satu Juta Jemaat Kita Mau Semua Orang Yang Datang Bisa Menangkap Itu Dan Memberikan Dirinya Untuk Taat Come And Follow me Come and Follow me Maka Kamu akan Ubah Menjadi Penjalan Manusia Ada Perubahan Hidup Udah Sekian Tahun Hidup Tapi Gak Pernah Berubah Karena Gak Pernah Belajar Untuk Taat Are You With Me Masih Bersama Dengan Saya Jangan Hanyut Jangan Terseret Come on Ada Hal Yang Harus Kita Kerjakan Memang Tapi Ada Sesuatu Yang Kadang Kita Harus Berserah Ada Masuk Dalam Tempat Perhentian Jangan Pernah Berpikir Terus Ikut Itu kan Kredit Sama Tuhan Aku Ikut Tuhan Aku Sudah Melayani Sekian Tahun Tapi Apa Yang Aku Dapat Detik Kalian Berkata Demikian Detik Kalian Berkata Apa Yang Aku Dapat Detik Pula Insesi Dari Kekristenan Itu Hilang Tuhan Berkata Sudah Selesai Aku Sudah Berdoa Semuanya Tuhan Remember Ada Striving And Surrender Banyak Orang Orang Yang Letih Cuma Hanya Maunya Strife Terus Terus Hayo Terus Kerjakan Terus Pelayanan Terus Cekit Terus Doa Terus 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 Tapi Lupa Let your Will be done Ingat Tuhan Philippe 2 Dikatakan Demikian Dia Taat Sampai Mati Di atas Tayuh salib Sehingga Allah Mengkaruniakan Segala Sesuatu Di dalam Dia Dia Berkata Sebelum Masuk Di atas Tayuh salib Dia berkata Demikian Tuhan Kalau bisa Cawan ini Lalu Daripada Aku Tuhan Tolong Tuhan Aku Tuhan Kuat Oh My Goodness Desai Kejar Aku Terus Tuhan Kalau Bisa Aku Mau Mati Tuhan Ini Kayak gini Kapan Berubahnya Masa hidup harus susah terus Please Help me Lord Sambungannya Ada lagi Tetapi Jikalau Tuhan Saat Tidak Bisa Perlalu Let your Will be done Jadilah Kehendakmu Bukan Kehendakmu Amen The Act of Surrender Banyak Orang Kristen Hari Cuma Hanya Mau Berusaha Akhirnya Kecewa Dengan Tuhan Udah Itu Itung Itungan Kredit Aku Sudah Pelayanan Disini Berapa Lama Aku Sudah Pelayanan Disini Berapa Lama Aku Main keyboard Tau Enggak Yang Paling Setia Dengan Saya Dalam Pemain Keyboard PAW Lompat Lompat Yang Lain Duduk Semua Disana Kemakin Terus Saja Nanti Dan sampai Pulang Shalom Aku Sudah Pelayanan Disini Berapa Aku Gak Pernah Depan Come on Are you Christian Are you Christian Firman Ini bukan Untuk Menina Bobokan Kalian Hari Ini Jemaat Untuk Membangunkan Anda Janganlah Terserah Terbawa Arus Are you Christian Yes I'm Christian So You must Strife And Surrender You must Strife And Surrender Amen You must Strife Surrender Oh Lord Surrender Strife I can do it Aku bisa Strife Tapi Surrender Oh God Aku gak bisa Surrender Sudah duduk Bersujud Ngomong I cannot Surrender Aku Surrender Come on You must Surrender Adalah Adalah Hal Hal yang Kalian Kita Ngomong Sama Tuhan Bapak Ibu Sudara Anda Harus Berkata I'm Surrender I'm Surrender Aku Aku Mau Terus Amin Bapak Ibu Amin Amin Taruh Hati Taruh Tangan Di atas Hati Kita Katakan Aku Mau Taat Katakan Bersama Aku Mau Taat Aku Mau Taat Sama Tuhan Ayo Bapak Ibu Sudara Ada Prinsip Di dalam Ketaatan Anda Bisa Tulis Ini Supaya Itu Akan Membantu Kita Belajar Berjalan Di dalam Ketaatan Supaya Kita Jangan Terserah Di bawah Arus Ada Prinsip Yang Saya Renungkan Coba Kita Lihat Matius 28 Ayat 16 Sampai Dengan 20 Anda Diberkati Tuhan Amen Korbah Korbah Ini Capek Tapi Taukah Anda Harus Perhatikan Apa yang Anda Dengar The point Is that Perhatikanlah Apa yang Didengar Bukan Apa yang Dilihat Saya berdoa Sungguh Sungguh Hari ini Biar Tuhan Berikan Kita Hati Yang Taat Amen Amen Anda Bisa Kenal Hati Saya Tapi Saya Harus Sampaikan Kebenaran Firman Tuhan Ini Come on Matius 28 Ayat 16 Sampai Dengan 20 Dikatakan Demikian Perintah Untuk Memberitakan Injil Dan Kesebelah Murid Dan Kesebelas Sebelas Murid Itu Berangkat Ke Galilea Ke Bukit Yang Ditunjukkan Yesus Kepada Mereka Yesus Yang Bahaya Yesus Yang Bangkit Jadi Murid Sudah Bangkit Murid Ini Sebelas Murid Itu Yang Thomas Sudah Pusuin Jarinya Yang Peter Sudah Nyangkal Semuanya Murid Murid Sudah Ngerti Kamu Kesana Ya Bukit Itu Ya Yesus Ngomong Kamu Bukit Sana Ya Siap Bukit Kesana Ketika Melihat Dia Mereka Menyembah Tetapi Ada Beberapa Orang Ragu Ragu Bayangkan Ini Murid Yang Sudah Melihat Mujisat Yesus Murid Yang Sudah Berjalan Bersama Dengan Yesus Yang Sudah Diubahkan Kehidupannya Jadi Penjala Ikan Dari Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia Murid Yang Sudah Melihat Semua Perkara 5.002 Ikan 5.002 Ikan Jadi 5.002 Orang Makan Murid Yang Sudah Sudah Melihat Tuhan Yesus Dia Lihat Yesus Disalipkan Dia Dia Lihat Yesus Dihukum Dia Lihat Yesus Pikul Salip Dia Lihat Yesus Mati Di atas Kayu Salip Dan pada Hari Ketika Dia Bangkit Dan Yesus Menampakan Diri Tara Tetapi Masih Ragu 11 Murid Remember 11 Murid Saya Waktu Baca Ayat Gini Wah Tuhan Apa Jadinya Dengan Kami Apa Jadinya Dengan Kami Kalau Begini Apa Jadinya Dengan Kami Ini 11 Murid Aja Begitu Dan Berkata Jalan Ketahatan Adalah Perjalanan Yang Terus Menerus Bukan Sesekali Prinsip Ketahatan Yang Pertama Perjalanan Ketahatan Bukan Sesekali Tapi Terus Menerus Aku Sertasi Yang Ini Terus Menerus Tapi Tuhan Sayang Kita Sehingga Ayat Yang Ke 18 Dikatakan Demikian Ada Ragu Ragu Kan Mereka Yusuf Ngomong Gini Gak Apa Aku Gak Sempurna Itu Di Dalam Perjalan Ke Kesejaan Gak Perlu Tuntutan Gak Perlu Dituntut Ini Dan Itu Gak Gak Berat Gak Dikul Lakuk Yang Pasang Kari Turingan Dan Enak Gak Berat Jikalau Kau Tahu Kau Gak Akan Ngomong Itu Berat Kok Gak Beban Asalkan Jalan Aja Sudah Ada Kemuliaan Di Sana Masalah Ini Mendatangkan Kemuliaan Masalah Ini Mendatangkan Sesuatu Kebaikan Buat Kita Yang Ini Begini Kok Gak Usah Bingung Tentang Aja Mungkin Tentang Segala Dan ketahilah aku menyertai kamu sampai akhir jaman. Dan ketahilah aku menyertai kamu sampai akhir jaman. Kalau kamu takat, aku ada di situ. Kalau kamu setia, aku ada di situ. Waktu kamu gak setia, aku pun ada di situ. Firman Tuhan berkata demikian. Sekalipun kita tidak setia, dia adalah Allah yang setia. Sehingga kita bisa dengar firman ini sekarang, detik ini. Jangan terseret. Perhatikanlah lebih teliti apa yang kita dengar. Menjadi murid. Artinya hidup dalam peteatan. Risiko yang pertama. Tidak cuma sekali, dua kali. Tapi perjalanan terus menerus. Yes Tuhan. Aku gak setuju, tapi ya sudahlah jika kau tahu. Ya sudahlah. Aku mau taat. Risiko yang kedua. Adalah di dalam ketaatan. Tidak ada kata setengah taat atau sepertiga taat. Semuanya adalah taat ya taat. Di luar itu tidak taat. Tidak ada alibi ini dan itu. White lie. Nehi nehi kusi kusi hei. Di dalam Tuhan. Terang-terang gelap-gelap. Abu-abu. Ikutnya apa jadinya? Gelap. Di dalam Tuhan. Murni. Only. Lihat kisah anak muda yang kaya. Biar kita lebih bisa memahami lah. Matius 19 ayat 16. Matius 19 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-25. Sudah bacakan saja. Orang muda yang kaya ada seorang datang kepada Yesus dan berkata guru perbuatan apakah? Perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya Yesus. Apakah sebabnya kau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika kau ingin masuk ke dalam hidup. Turutilah segala perintah Allah. Kalau kamu mau masuk ke dalam hidup. Turutilah segala. Kalau kamu mau taat. Tidak cuma hanya taat satu dua. Tapi segala perintah Allah. Kalau kamu mau diberkati Tuhan. Kalau kamu mau ngalami hidup itu. Yang terus ngalami hidup itu. Terus bertumbuh. Tuhan berkata. Taatilah turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya. Perintah yang mana? Kata Yesus. Jangan membunuh. Jangan bersina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayamu dan ibumu. Dan kasihlah sesamamu seperti kamu mengasih dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya. Semuanya telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya. Kata Yesus kepadanya. Jikalau Allah hendak sempurna. Pergilah jualah segala milikmu. Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tidak ngomong. Good job. Tapi itu belum semua. Yesus tuh sabar ya. Kalau ngajar. Good job. Tapi itu bukan belum semua. Kamu cuma hanya. Hanya menuruti semua. Tetapi kamu tahu hatimu gak demikian. Hatimu ada disini loh. Jangan ada ala lain. Jangan ada ala lain. Di hadapanmu. Apa ala lainnya adalah harta kekayaan mamun bukan? Ketika orang itu menyadari semua hartanya banyak. Ngomong demikian. Pergilah dia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yang dua tiga. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Aku berkata kepada mu. Sesungguh sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Setelah lagi aku berkata kepadamu lebih mudah. Seekor untang masuk ke dalam rubang jarum. Daripada seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan ala. Ketika murid-murid mendengar hal itu sangat gemparlah mereka. Dan berkata jika demikian. Siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus mandang mereka bagi manusia. Hal itu tidak mungkin. Tapi bagi ala segala sesuatu mungkin. Yesus yang berkata. Aku tuh pengen taat semua-semua. Sudah tapi satu hal ini loh Tuhan. Aku nih gak bisa. Di perkara yang ini tuh gak bisa. Di perkara ini tuh aku gak bisa. Tuhan aku bahwa menang-menang. Jangan berkata demikian. Yang dikata perkara ini. Coba dulu. Lakukan dulu. Coba dulu. Lakukan dulu. Terus menerus. Coba dulu. Coba dulu. Terus. Kalau yang disini gak bisa. Ya sudah kita harus mencoba. Terus. Tidak ada ketaatan setengah. Tidak ada. Maksudnya tidak ada. Setengah ketaatan di dalam kamus Tuhan. Taat-taat tidak-tidak. Tuhan berkata. Hari ini. Oh iya. Waktu ada situasi yang sulit berjalan dalam ketaatan. Aku mau taat ya Tuhan. Janya dilihatkan bahwa yang baik-baik. I'm Mr. Nice Guy. Saya orang baik. Remember. Tidak ada orang yang sempurna. Ada orang bertanya sama saya kemarin. Ngobrol-ngobrol sebentar. Berat ya kong? Hampuni orang. Saya berkata. Berat. Tapi kalau orang itu dekat dengan kita. Berat ya? Berat. Mau tak kasih tau. Gimana prinsip kumpul berjalan dalam hidup? Yang pertama kumpul tau. Kumpul bilang sama. Saya berkata dengan orang ini. Saya ngomong. Saya tau bahwa saya gak sempurna. Dan orang lain pun sebenarnya juga iya. Jadi saya tau. Mungkin saya gak ngerti. Ada orang yang. Karena saya ngomong apa. Orang itu jadi salah paham. Atau bagaimana saya gak ngerti. Tapi saya tau bahwa saya gak sempurna. Sehingga saya bisa memahami ketidaksempurnaan orang lain. Saya gak sempurna. Maka dari itu saya akan bisa lebih bisa memahami. Ketidaksempurnaan orang lain. Tidak menuntut mereka untuk berubah. Saya bisa paham hal itu. Yang kedua. Rinsip saya yang kedua. Adalah. Saya ini sudah diampuni. Dosaku dengan kesalahan yang mereka lakukan kepada aku. Lebih besaran dosaku. Sehingga saya bisa berkata. Tuhan. Kalau demikian. Kenapa aku begitu begitu keras hati. Atau aku tidak bisa melepaskan pengampunan. Saya baru kemarin malam. Dua hari yang lalu kalau gak salah. Ngobrol dengan seseorang. Saya berkata. Kalau kita gak sedemikian. Kita adalah orang yang pijik. Yang berharap hutang kita dilunasi. Tapi hutang orang lain ditambahin. Kalau bisa tak pindahin hutangnya aku ke hutang jadi hutangmu. Kalau bisa. Wah itu lebih parah lagi. Never give us to see him. We are Christian, right? Kita adalah orang Kristen, bukan? Jangan begitu. Jalanlah di dalam ketaatan. Jangan ada setengah ketaatan. Tapi yang ini tuh aku gak bisa. Dari dulu memang gak bisa. Kenapa gak mau berubah? Hai penjala manusia. Dulu kamu penjala ikan. Sekarang kita jadi penjala manusia. Setiap kita. Tidak ada yang terkecuali. Bikin duit. Kita bisa. Katakan amin. Prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah ketaatan itu selalu melibatkan iman. Mari kita lihat di kisah para rasul yang kelima. Kisah para rasul yang kelima ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-20. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Ketaatan selalu melibatkan iman. Makanya tadi saya berkata. Bukan cuma hanya melakukan taat untuk melakukan striving. Tetapi surrender. Faith is the act of surrender. To trust is to surrender. Untuk percaya adalah untuk berserah kepada Tuhan. See? Untuk berserah adalah untuk percaya kepada Tuhan. Untuk percaya adalah untuk berserah kepada Tuhan. Jangan maaf. Untuk berserah adalah untuk percaya. Untuk percaya adalah berserah sama Tuhan. Kok kebalik-balik terus. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulai membesar dan pengikut-pengikutnya jadi orang-orang mazhab saduki. Bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi malam seorang malekat. Malam seorang malekat. Mbak mereka. Keluar katanya pergilah berilah di baik Allah. Beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka menaati pesan itu menjelang pagi. Masuklah ke dalam baik Allah. Lalu mereka mulai mengajar disitu. Sementara imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh makam agama berkumpul. Yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Taukah yang pertama? Perlu iman. Ketatan selalu melibatkan iman. Kok mereka bisa terus ya menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Padahal ada penjara yang menanti mereka. Kok mereka bisa terus ya? Bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kok bisa ya? Karena apa? Karena ada iman di sana. Dia terus melakukan itu karena ada iman. Ketaatan tidak terpengaruh dengan keadaan. Banyak orang taat jika kondisinya demikian. Kalau di kondisi demikian saya gak mau taat. Come on prinsipnya adalah demikian. Ketaatan itu selalu melibatkan iman. Kita perlu untuk itu. Yang keempat. Adalah ketaatan tidak melahirkan ketakutan. Orang taat itu gak ada takutnya. Ya kalau kita taat tapi kita takut. Berarti kita belum taat. Kalau ketemu polisi sudah pakai helm. Kita masih takut berarti gak baksin. Maksud saya gitu. Bisa dipahami? Kalau kita pakai helm. Pakai masker sudah dan baksin. Tapi ketemu polisi. Masih takut. Berarti gak ada plat nomor. Ketaatan tidak melahirkan ketakutan. Ketaatan melahirkan kekaguman. Semakin taatnya semakin berjalan dalam mujizat dan kuasa Tuhan. Bayangkan. Murid-murid ini. Coba lihat dulu. Murid-murid ini terakhir. Eh satu lagi poinnya. Yang kelima jadinya. Eh 19. Murid-murid ini mengalami mujizat dari Tuhan. Tetapi waktu malam. Seorang malaikat Tuhan membawa pintu penjara itu dan membawa mereka pergi keluar. Bayangkan malam-malam ada malaikat Tuhan. Datang. Boom. Kalau kita sudah Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus gitu ya. Malam-malam di penjara tiba-tiba ada malaikat Tess. Sudah tahu tuh malaikat. Ini loh malaikat. Kita pasti. Dia pasti malam-malam. Hantu. Lihat Tuhan aja kayak gitu. Malam-malam. Ini lihat malaikat. Mereka cuma. Bah. Malaikat. Dia gak terkejut. Dia ada apa. Karena dia tahu. Mereka berjalan di dalam ketaatan. Tidak ada ketakutan di sana. Waktu dibawa keluar. Ayo. Pergilah ke sana. Beritakanlah. Kerajaan Allah. Dibait Allah itu. Menjelang pagi. Kata-kata Tepiro. Mereka langsung ke sana. Langsung tidak ada delaying. Ketaatan tidak ada ketakutan yang tertunda. Ketaatan itu langsung. Tapi kalau kita berjalan di dalam ketaatan. Tidak menimbulkan ketakutan di sini. Selalu berjalan. Ketaatan itu terus menerus. Kedua. Ketaatan dia ada ketakutan setengah. Yang ketiga. Ketaatan itu selalu melibatkan iman. Melibatkan iman. Terus selalu ada iman di sana. Yang keempat. Ketaatan tidak melahirkan ketakutan. Jadi kalau kita masih takut. Berarti kita masih ada sesuatu yang kertaat. Apa ya? Apa ya? Cek. Yang kelima. Di dalam ketaatannya saya renungkan. Ketaatan itu adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Ketaatan adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Aku taat. Bukan karena aku takut. Tapi aku taat. Karena aku sayang sama Tuhan. Aku taat. Bukan karena aku takut. Tapi karena aku cinta Tuhan. Jadi ketaatan tidak akan ada sesuatu paksaan. Tapi adalah sebuah kerinduan. Yang ada di dalam hati ini. Saya kalau istri saya mau makan apa. Saya masih ingat. Minimal dalam sehari dua hari. Kita akan makan di sana. Aku pengen makan ini ya. Istri saya gak pernah makan yang neko-neko. Yang makan neko-neko saya. Istri saya gak pernah makan neko-neko. Dia pasti minta makan yang biasa-biasa. Tapi selalu ada di sana. Saya tahu. Waktu dia ngomong apa. Saya melakukan itu bukan dengan paksaan. Tapi dengan senang. Kerinduan. Waktu Tuhan ngomong apa. Aku mengerjakan ini. Saya senang sekali. Waktu Tuhan ngomong apa. Melayani aku. Kamu jadi ini jadi itu. Gak ada paksaan di sana. Justru itu kerinduan aku. Tuhan. Bagai aku. Aku mau ya Tuhan terus. Seperti bergurau sama beberapa rekan. Ih masih ada hari ini ya. Kalau di kantor. Hari ini kita masih ada ya. Puji Tuhan. Masih ada kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Masih ada kesempatan untuk kita ini. Bisa mendatang kemuliaan. Begini nama Tuhan. Masih ada hari ini. Masih ada Tuhan. Waktu untuk bersuka cita. Tuhan berkata bersuka citalah senantiasa. Dan orang yang taat. Hidupnya penuh. Dengan amarah. Dan dengan tuduhan. Ketaatan selalu mendatangkan kehidupan. Roma 6.16. Ketidak taatan selalu menuntun kita kepada. Kematian. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Lima hal ini jangan dilupakan. Mari berjalan dalam ketaatan bersama-sama. Ayo. Ayo. Terus berjalan dalam ketaatan. Terus. Perisoteros. Perhatikan dengan lebih teliti. Apa yang kita dengar. Supaya iman kita jadi bangkit. Bukan dikuasai keadaan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.